Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Opalo Opalowit dan ini saatnya kita nostalgia bareng di podcast kangen sekolah Di episode ini kita akan membahas tentang suasana-suasana masa sekolah yang pasti kalian kangenin Dan bagi kalian yang ingin nonton episode 1 bisa langsung klik kartu di atas atau langsung mampir ke channel ini Sebelum videonya kita mulai Jangan lupa untuk subscribe channel Opalo Opalowit dan follow juga sosial media saya yang kalian bisa lihat di layar Biasakan untuk cuci tangan dan menonton video ini atau mendengarkan podcast ini sampai habis Oke, mari kita mulai Suasana masa sekolah ya bisa dibilang sebuah keadaan sekitar waktu masa sekolah dulu Dan yang pasti ini menjadi salah satu hal yang paling bikin saya amat kangen sekolah Suasana pada masa itu cenderung berubah-ubah ya Jadi mulai dari awal bel masuk sampai bel pulang Dari Senin sampai Sabtu Pasti miliki suasana yang gak pernah sama alias beda-beda banget Contoh aja nih ya Jadi kayak suasana senang saat ada guru yang enak gitu ya Yang ngajarnya dan pelajarannya pun menyenangkan Sampai suasana yang teramat sangat super duper mencekam gitu Ketika guru killer yang bilang gini Oke anak-anak hari ini kita ulangan dadakan Beuh rasanya tuh udah bener-bener deh Ya kalau itu kan contoh Kalau sekarang nih saya akan bercerita sedikit tentang suasana-suasana favorit saya jaman dulu Yang sampai sekarang selalu saya ingat dan saya pengen ngerasain suasana itu lagi Saya pengen cerita suasana berdasarkan waktu-waktu pada masa sekolah dulu Kita mulai aja langsung ya Dari awal pas pagi-pagi Suasana panik ketika hari Senin nih ingat banget nih Bangun kesiangan Belum beresin buku Ditambah Dasi sama topi hilang Wah aduh sungguh Suasana yang kayak gini nih bikin rumah jadi kacau Ayah saya jadi ngomel Ibu saya jadi bantu nyariin Sayanya juga jadi males sekolah tapi takut kena omelan Pokoknya jadi edan semuanya Akhirnya yaudah terpaksa berangkat sekolah hanya dengan sedikit persiapan Alah hasil ketika ada pemeriksaan atribut Ya saya disetrap Lanjut lagi Suasana malu banget deh tuh ya Pas habis disetrap gitu Saat upacara gara-gara lupa pake atribut dasi sama topi Tapi mau gimana lagi Tapi saya heran aja Bisa-bisanya dasiran topi itu selalu hilang di hari Senin Kenapa ya? Ketika upacara selesai lanjut jam pertama Biasanya jam pertama ini di hari Senin itu Kalau gak bahasa Indonesia Ya PPKN Kedua pelajaran ini lumayan saya sukai Jadi suasana saat pelajaran ini tuh lumayan membuat saya nyaman Tapi masih ada rasa malu sih ketika Abis disetrap tadi pas upacara Lalu lanjut lagi pas istirahat Entah kenapa dulu saya paling benci suasana ramai dan bising saat istirahat Ada yang makan Ada yang ngobrol Ada yang ngelakuin hobinya Kayak nyanyi-nyanyi atau main musik Ada yang olahraga Main basket, bola Itu dulu sangat membuat saya Aduh jengkel banget Mungkin Iya bener pake banget Tapi justru sekarang Saya jadi kangen suara-suara kayak begitu Ya bising-bisingnya Ya kan ada suara orang ngomong Ada suara orang ngegosip Ada yang main basket Jedak giduk segala macem Saya kok jadi kangen banget gitu ya Lalu tiba-tiba aja bel istirahat tuh bunyi gitu Semuanya pasti langsung bergegas kembali ke dalam kelas gitu ya Untuk melanjutin pelajaran Eh abis istirahat hari Senin Biasanya sih pelajaran sulit Kayak Ya kalian bisa tebak Matematika Udah pelajarannya sulit Gurunya killer Hadeh Suasana langsung geanti dari yang terinyari yang gembira Jadi Mencekam Tapi level mencekamnya itu Bulaman maksimal Pas guru killer masuk nih Secara tiba-tiba Terlontar Dari mulut ganasnya itu Kata-kata yang membuat Suasana otak dan Hati ini menjadi chaos Kata-katanya tuh kayak begini Anak-anak Hari ini Kita ulangan dadakan ya Beuh Bener-bener Kalau udah kayak begitu tuh Ngeluarin kata-kata kayak gitu tuh Satu-satunya cara Ya hadapi dan berdoa Pasti ada aja anak-anak yang ngedumel Haduh Mana belaman belajar Haduh Aduh Lupa bawa pulpen lagi nih Gimana nih Eh Gue gak bisa lagi nih Gimana nih Pasti kan tuh Ada aja yang kayak begitu Termasuk saya sih Selama ulangan dadakan Pasti suasana kelas itu Udah jadi kayak kuburan Hening Tapi Sel-sel dalam otak itu Ya kerja rodi gitu ya Kalau lupa rumus Yaudah ngarang Kalau misalnya Soalnya pilihan ganda Ya bisa aja sih Gambling Atau untung-untungan gitu ya Kalau misalnya udah pasrah Yaudah langsung keluar aja lah Udah gak usah diisi Oke Setelah beberapa waktu Semua lembar jawaban dikumpulin Dan suasananya Menjadi membaik nih Isirat kedua Suasana paling favorit saya nih Soalnya kenapa Soalnya kita tuh Ya Salat juhur jamaah Adem gitu rasanya ya Ada yang Salat juhur Ada yang Lagi wudu gitu Jadi kita bisa Ngedenger suara Gemerisik air wudu Dan Ada suara kipas angin Di busolah gitu ya Wuh Tenang Damai Menghilangkan penat Dan lelah setelah Ulangan Pokoknya Enak banget dah Kalau pas jam-jam Jam 12 jam 1 Begini nih Nah Masuk ke jam terakhir nih Suasananya itu juga Saya suka banget Yaitu Suasana ngantuk Saat jam-jam pelajaran terakhir Udah gurunya bikin ngantuk Pelajarannya juga Agak seru gitu ya Perut kenyang Abis makan siang Anginnya sepoi-sepoi Itu biasanya tuh Kalau jam 1 ke atas tuh Angin Itu kalau beradu sama Dawon tuh Rasanya tuh Enak banget Suara itu Komplit banget deh Suasananya ngantuk Kalau Ada yang gak kuat Yaudah Pasti langsung Terlelap Atau ketiduran Dan Pergi ke Alam mimpi Dan Kalau Suasana paling seru Dan Menjadi favorit Banyak Murid-murid Ya Suasana gembira Ketika Bel pulang Berbunyi Itu paling favorit deh Semua siswa Berhamburan keluar Ada yang langsung Ke parkiran Ada yang Ngekantin dulu Ada yang Ke masjid Untuk Sholat asar dulu Suasananya Saat itu Pasti Berisik banget Suara motor Mobil Bajai Genjarengan gitar Obrolan Anak-anak Di kantin Tapi Ya Seru dan Saya suka banget deh Belum sampai disitu Sehabis maghrib Biasanya itu Ada Suasana Belajar Di rumah Ya Yang Nyantai lah Chill ya Sambil Dengerin musik Dan Ngemil Senek Atau Ciki Mantep Bener dah Emang Nah Suasana Biasanya bakal Berubah Kalau misalnya Besok itu Ada pelajaran Seni budaya Ya Atau pelajaran Yang Mengharuskan Kita Untuk Membawa Perlengkapan Tambahan Kayak gunting Lem Dan lain-lain Entah Kenapa Kita Selalu Minta Keperluannya Dadakan Ke orang tua Jam 9 Jam 10 Malam Baru ngomong Sampai Mereka Malam-malam Ya udah Ngomel Dan Nyari Perlengkapan Untuk Besok Sungguh Kita Kita Berdosa Berdosa Banget Saya Juga Nanya Ke beberapa Teman Tentang Suasana Yang mereka Kangenin Saat Dulu Sekolah Ada Yang Langsung Spesifik Kangen Suasana Kantin Dan Juga Ibu Kantin Ada Yang Kangen Sama Tadarusan Sebelum Belajar Suasananya Nikmat Tenang Ada Juga Yang Kangen Suasana Ketika Bolos Kelas Karena Rapat Osis Alasannya Rapat Osis The best Bang Nah Kalau Kalian Suasana Kayak Gimana Yang Kalian Kangenin Di Sekolah Coba Tulis Di kolom Komentar Siapa Tahu Ada Yang Sama Kalian Suasana Di Sekolah Itu Pasti Beda-beda Tiap Saat Kadang Ketebak Kadang Juga Gak Ketebak Tapi Yang Pasti Sekarang Kita Sudah Gak Bisa Lagi Merasakan Itu Semua Hanya Bisa Mengenang Makanya Saya Buat Podcast Ini Karena Saya Juga Mau Nostalgia Masa-masa Sekolah Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Nonton Sampai Detik Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Lalu Beri Like Di Video Ini Share Juga Keteman Kalian Agar Bisa Nostalgia Bareng Oke Thank Thank you Mungkin Itu Hanya Di episode Kali Ini Saya Opal Opal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Bisa Tidak Tidak Tidak